Halo Vivanians, balik lagi nih di Viva Top 3, tentu saja dengan 3 berita terpopuler. Nah, buat kalian yang pengen tetap update, makanya nonton terus Viva Top 3 tiap hari. Dan langsung aja buat kalian yang belum subscribe, di klik tombol merah di bawah dan nyalin tombol loncengnya supaya gak ketinggalan notifikasi dari kita. Langsung aja ini dia berita-beritanya. Oke, berita pertama, gitaris band Noah, yaitu Muhammad Kausar alias Uki, memutuskan untuk keluar dari band tersebut. Wah, kira-kira ada apa ya? Hal itu disampaikan Uki di akun Instagram pribadinya. Di situ, Uki menceritakan kisahnya ketika pertama kali diajak Ariel ke studio band pada 1998. Menurut Uki, kepergiannya dari Noah bukan sesuatu yang mendadak, melainkan sudah dipikirkan matang-matang sejak 3 tahun lalu. Bagi Uki, kiprahnya selama 20 tahun di dunia musik Indonesia sudah cukup. Saat ini, Uki merasa tujuan hidupnya sudah berubah. Seperti diketahui, Uki mulai memperdalam ilmu agama sejak beberapa tahun lalu. Uki juga sempat menceritakan pengalaman hijranya dalam kajian Ustadz Syafiq Rizabah Salamah. Belakangan ini, Uki mulai menggeluti bisnis fashion muslim pria. Wah, Mas Uki keluar dari Noah nih. Tapi gak apa-apa, apapun pilihan hidupnya, semoga selalu mendapatkan yang terbaik. Tapi kira-kira siapa yang gantiin ya? Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Komisi Penyaran Indonesia atau KPI akan mengawasi konten-konten di Youtube, Netflix, atau media digital lainnya. Menurut Ketua KPI, yaitu Agung Suprio, wacana ini muncul setelah adanya aduan dari masyarakat. KPI mengaku banyak menerima keluhan terkait konten yang seharusnya terada di platform-platform digital. KPI khawatir jati diri masyarakat Indonesia akan terkikis dengan nilai negatif di media-media itu. Wacana ini seketika ditentang sejumlah pihak. Menurut YouTuber Alit Susanto, KPI tak perlu terjun mengawasi konten di Youtube dan Netflix. Alit khawatir, KPI akan menyunat kebebasan seni dan berekspresi dengan alasan moral. Sementara, menurut Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif, yaitu Harisanto Sosungkari, yang perlu diedukasi adalah orang tua pengguna. Kita tidak seharusnya langsung menyalahkan platform-platform tersebut. Duh, KPI kok lebih banget gini sih? Apa jangan-jangan KPI lebih kayak gini gara-gara videonya yang lag yang judulnya lah bodo amat. Kalau menurut kalian gimana nih? Ya, lanjut ke berita terakhir. KPK mengamankan anggota Komisi DPR RI, yaitu Nyoman Damantra, di tengah-tengah Kongres PDIP di Sandor Bali. Penangkapan Nyoman ini terkait dengan kasus swap pengurusan izin impor bawang putih. Dalam kasus ini, KPI telah meringkus 13 orang dari berbagai kalangan. Nyoman sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. Saat operasi tangkap tangan di Jakarta, KPK menyita uang senilai 50 ribu dolar AS dari tangan orang kepercayaan Nyoman. Insiden penangkapan kadar PDIP di tengah Kongres ini bukan pertama kali terjadi. Pada 2015 silam, KPK juga pernah menciduk legislator PDIP, yaitu Andrian Shah, di tengah-tengah Kongres. Ketika itu, Andrian Shah diciduk terkait kasus swap izin usaha pertambangan. Duh, korupsi di Indonesia ini gak ada habis-habisnya ya. Pantasnya diapain sih biar kapok gitu loh. Sebel banget. Oke, Vivanians, itu dia 3 berita terpopuler di Viva Top 3. Buat kalian yang masih kurang jelas, langsung aja baca berita lengkapnya di viva.co.id dan jangan lupa selalu saksikan video-video keren dari kita di frix.id dan viva.com langsung aja di subscribe dan jangan lupa like, share, komen video ini. Viva.co.id, number one, statement. Dadah! Sub indo by broth3rmax